Koyang! 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 hai hai selamat menikmati 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 terjadi kebakaran hutan gitu kan dan banyak binatang-binatang kayak yang berterbangan seperti kelawar itu dia lari ke tempat ke tempat-tempat warga gitu loh jadinya dia kabur dari hutan dan dikira itu tuh kuyang gitu padahal itu tuh kelawar tapi kan kita gak tau juga kebenaran seperti apa gitu ya dan kalau menurut masyarakat dari daerah Kalimantan tuh kuyang itu udah terkenal banget gitu jadi bahkan bukan cuma di Kalimantan di berbagai macam belahan Indonesia yang memiliki rupa wujud yang sama makhluknya itu juga dipercaya ada gitu bahkan di luar negeri di Thailand kayak di Thailand lebih ke Asia Tenggara sih kayak ke Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia itu mereka semua punya kuyang versi mereka gitu kayak beda-beda namanya tapi wujudnya hampir sama nah sekarang gue disini membahas tentang kuyang yang versi Kalimantan ini dan perbedaannya dengan kuyang-kuyang versi luar negeri yang kayak Thailand, Laos, Kamboja itu mereka hampir mirip dan kalau kita perhatiin nanti itu ada perbedaan di tujuan si kuyang itu apa sebenernya kok bisa jadi kuyang dan sejarahnya itu agak berbeda jadi background story-nya itu berbeda nah sekarang gue mau jelasin gambarannya dulu ya kalau kalian yang gak tau itu kuyang apa kuyang itu semacam makhluk yang memiliki rambut yang panjang gambaran generalnya ya rambut yang panjang wanita berparas cantik terus giginya itu kalau diperhatikan tajam-tajam karena gunanya itu nanti untuk mencabik-cabik untuk mendapatkan darah gitu meminum darah kan ya terus dia itu tidak memiliki badan yang utuh hanya terbang bersama kepala dan bagian internal organ dalam badannya aja kayak misalnya terutama sih yang sering diberitakan itu ususnya terus jantung lambung limpa dan lain-lain pokoknya terbang bersamaan dengan kepalanya gitu loh itulah yang membuat kenapa kuyang ini sangat terkenal karena wujudnya itu yang horror banget diserem banget makanya itu menjadi sebuah pemberitaan yang luar biasa nah kuyang ini tuh biasanya terlihat pada malam hari karena ya jelas lah malam hari itu kalau terbang-terbangan kayak gitu kan jelas banget dipandang mata gitu ya tapi kan kalau malam hari orang-orang kebanyakan udah masuk di rumah udah gelap juga gak perlihatan apa-apa jadi kalaupun terbang itu tidak terlalu terlihat gitu loh jadi membayakan juga bagi kuyangnya kalau dia harus terbang di siang hari dan biasanya itu dia bisa mengendus keberadaan ibu-ibu yang sedang mengandung mengandung janin jadi yang akan menjadi bayi itu dan juga bayi-bayi yang berlahir bahkan kuyang itu juga dikabarkan bisa menghirup darah orang yang misalnya luka atau segala macem yang berdarah atau apa dia tuh bisa mencium dari jarak jauh karena darah itu emang kebutuhannya makanannya apa yang dia mau itu darah sebenarnya gitu kan nah asal-usul kuyang Kalimantan nah sebagian besar orang itu mengatakan kuyang itu bukan hantu jadi kayak semacam ilmu orang yang mau mengilmu gitu jadi kalau di Indonesia kuyang versi Kalimantan ini kabarnya itu merupakan makhluk jelmaan dari manusia yang mau mencari ilmu jadi misalnya terutama manusia yang mau mencari awet muda manusia yang pengen awet muda itu makanya dia tujuannya kan tadi seperti yang gue bilang itu dia maunya makan darah-darah bayi janin segala macem yang masih muda itu karena itulah yang membuat dia awet muda gitu tujuan utamanya sih itu jadi seperti kalau kalian lihat itu kayak babi ngepet itu kan sebenarnya kalau cerita-cerita itu kan maksudnya dia tuh orang yang ingin mencari uang lalu mengubah dirinya menjadi siluman babi lalu nanti setelah mendapatkan uang dia kembali menjadi manusia nah sama ini tuh manusia yang menjelma menjadi kuyang setelah menjadi kuyang dia jadi manusia lagi nah itu kuyang versi Kalimantan ya guys nah di sama di siang hari itu tampil sebagai layaknya manusia biasa jadi tidak bisa dibedakan gitu jadi dia beraktifitas seperti biasa malam-malam dari subuh sampai mau menjelang pagi subuh dari maghrib menjelang subuh itu dia kuyangnya itu baru apa namanya berkeliling setelah itu dia kembali lagi ke badannya dan melakukan aktivitas seperti biasanya dia juga nyari-nyari ari-ari bayi yang masih berdarah pokoknya bayi janin dan segala macam nah kuyang di Kalimantan ini memiliki legenda bukan legenda sih pokoknya desa-desa cerita asal mulanya kenapa bisa ada suatu ilmu hitam yang dinamakan kuyang gitu nah ceritanya gini jadi di satu desa itu ada seorang janda dan dia itu memiliki empat saudari dan semuanya itu janda jadi mereka itu terkenal karena kecantikan mereka gitu loh di kalangan laki-laki ya terutama nah mereka itu udah merasa dirinya cantik terus ya kalau dibandingin sama yang lain mereka tuh merasa dirinya udah luar biasa tapi kenapa selama mereka hidup kalau mereka menikah itu tuh selalu gagal selalu bercerai di waktu yang singkat gitu satu bulan dua bulan cerai sampai kalau di combine total dari suami mereka mantan suami mereka itu di dalam legenda atau cerita ini itu berjumlah 99 laki-laki hal inilah yang membuat janda-janda ini bingung juga sebenarnya ada apa dengan diri mereka gitu loh nah jadi satu waktu tuh pokoknya dijelaskan bahwa janda-janda ini tuh sudah mulai tua sudah mau meregangnya dan suami-suami mereka itu berkumpul ke rumahnya si janda-janda ini mereka berkumpul menjadi satu terus saling minta maaf segala macem bersedih-sedih kayak gitu minta maaf pokoknya namun di selah-selah mereka sedang berkumpul lagi sedih-sedihnya gitu tiba-tiba ada satu bisikan gaib yang muncul di tengah mereka yang mengatakan bahwa janda-janda ini itu memiliki barang yang berharga dan barang yang berharga itu adalah satu minyak yang berkasiat sangat luar biasa dan minyak itulah yang dinamakan minyak kuyang dan akhirnya minyak kuyang itu pun dibagikan ke laki-laki ini dan akhirnya mereka pulang ke daerah masing-masing dan semenjak saat itulah adanya jenis minyak kuyang atau kuyang yang nanti akan dijelaskan itu berlanjutnya tuh dari sini ceritanya gitu nah ini sini gue bakal jelasin minyak kuyang tuh apa dan manfaatnya tuh apa jadi minyak kuyang yang dibagikan itu ada beberapa warna ga cuman satu jadi yang pertama itu ada minyak kuyang berwarna hitam nah minyak kuyang yang berwarna hitam ini itu gunanya untuk kalian yang ingin memiliki kekebalan tubuh jadi mau dibacok mau dipukul mau dipukul pakai pisau setajam apapun itu kebal badannya dan dia juga bisa menghilangkan manusia tanpa jejak maksudnya kita bisa menghilang tanpa jejak gitu tanpa diketahui orang lain itulah fungsi dari minyak kuyang berwarna hitam yang kedua ada minyak kuyang berwarna kuning ini khusus untuk mungkin kalau kita kenal itu namanya pelet kali ya untuk memikat lawan jenis terutama memikat wanita itulah jadi caranya itu katanya itu minyaknya itu diolesin di tangannya terus kita bersalaman atau bersentuhan dengan lawan jenis yang kita ingini gitu loh nanti lawan jenisnya itu akan secara otomatis datang tertarik lah pokoknya sama kita kayak gitu itu fungsi minyak yang kedua yang berwarna kuning dan yang ketiga ini minyak kuyang berwarna putih minyak kuyang berwarna putih ini gunanya itu berhubungan sama uang jadi gunanya itu untuk mengembalikan uang secara cepat atau mendapatkan uang secara cepat diceritakan bahwa kalau misalnya lu mau transaksi mau transaksi uang mungkin kan kalau di daerah-daerah dulu itu transaksi uang itu pakainya cash gitu ya belum ada yang kayak sekarang gitu atau mungkin di pedalaman pun sekarang sangat mungkin banget semua transaksi yang berjumlah besar aja menggunakan uang cash misalnya nih ada sesuatu orang si A yang ingin beli kerbau gitu misalnya 20 juta nah dia kan pasti kasih uang nih segepok kayak gini nah uangnya itu nanti diolesin minyak kuyang berwarna putih ini nanti setelah uangnya dikasih setelah beberapa hari atau selang beberapa waktu uang itu yang diolesin tadi akan secara gaib kembali ke yang memiliki minyak kuyang berwarna putih ini jadi secara gaib ya jadi gak ada jejak apapun tanpa diketahui pokoknya nanti intinya uang ini balik lagi gitu jadi ini yang banyak diminati orang juga apalagi zaman sekarang gitu ya minyak kuyang putih ini sangat dicik sebenarnya gitu ya tapi inilah yang menjadi kasiat minyak kuyang berwarna putih ini lalu selanjutnya itu ada minyak kuyang berwarna merah nah minyak kuyang berwarna merah ini fungsinya itu meringankan tubuh berlari cepat dan memanggil atau memerintah jin ini meringankan tubuh misalnya misalnya melayang berlari dengan cepat dan memerintah jin jadi jinnya itu kabarnya bisa diperintahin kalau kita pakai minyak hidup itu bisa kita perintahin untuk misalnya menyakiti seseorang apa segala macem menyuruh apapun untuk kepentingan kita itu bisa dilakukan dengan minyak yang berwarna merah ini nah minyak yang berwarna hijau yang terakhir ini ini yang sih yang menurut gue yang menjadi asal-usul wujud kuyang karena minyak minyak yang berwarna hijau ini itu kasiatnya itu untuk mengirim ilmu santet atau teluh dan awet muda nah awet muda yang seperti gue bilang tadi itu dengan cara memakan atau menghisap darah-darah dari bayi-bayi atau janin-janin atau ari-ari yang masih muda gitu nah cara untuk menggunakan minyak kuyang yang berwarna hijau tadi itu dengan cara gini jadi minyaknya itu di 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 diolesin ke sini nih ke leher seluruh leher sampai belakang nanti otomatis kalau udah waktunya atau mungkin pakai jampe-jampe apa gitu ya nanti tuh leher kalian tuh bakal putus dan bersisa kepala ke atas sama internal organ aja jadi sama seperti wujud kuyang yang tadi kita pernah bahas gitu loh secara general tuh kayak gitu nah itulah yang nanti akan digunakan oleh manusia itu untuk mencari darah dan nanti hasilnya itu ya timba baliknya ke dia itu dia bakal awet muda kayak yang tadi udah dijanjikan sama minyak yang berwarna hijau ini nah itulah asal-usul kuyang yang berwarna minyak kuyang berwarna hijau dan akan menjadi kuyang yang kita tahu sekarang kayak gitu itu menurut cerita cerita tapi gue pernah bahas atau pernah lihat di shopee iseng-iseng doang gitu kan gue cari nih ada gak sih minyak kuyang yang berwarna hijau kuning merah segala macem ternyata pas gue cari minyak kuyang itu tuh bener-bener ada orang yang jual minyaknya dan range harganya itu dari kisaran 800an kayaknya 500 sampai ada yang 10 belasan juta jadi itu tuh bener-bener real ada dan kalau kasiatnya sih gue gak tahu tapi yang jual dan yang beli pun sudah ada gitu dan gue ngeliat ada beberapa testimoninya juga kayak mungkin bintang doang sih kalau testi mungkin mereka mau menyemulikan diri dia tapi emang pembelinya ada pasarnya pun ada gitu loh oke sekarang gue mau bahas kuyang yang versi luar negeri atau luar dari Indonesia terutama Thailand, Kamboja karena mereka berdua memiliki sejarah yang related dan tempatnya pun gak jauh beda kan gak jauh maksud gue kayak lokasi Thailand dan Kamboja itu gak jauh jadi ceritanya ini masih mirip-mirip lah gitu dan untuk kuyang versi Indonesia yang tadi itu juga udah dibikinin film udah cukup lama sih sebenernya adanya kuyang versi Indonesia dibikinin film ini karena mungkin saking terkenalnya atau saking mengerikannya sosok kuyang ini makanya dibikinin film dan kalau yang Thailand ini juga udah divilimin gue lupa judulnya pernah tuh gue tampilin disini itu juga lumayan terkenal dan lumayan serem juga kalau kalian lihat trailernya di Youtube nah sekarang gue bahas kuyang versi Thailand yang bernama P. Kraswe jadi P. Kraswe ini ada perbedaan ya sama cerita yang versi Indonesia kalau versi Indonesia tadi yang gue bilang itu lebih menjurus kepada kemampuan ilmu hitam seseorang kalau yang versi Thailand ini lebih ke arah kutukan leluhur atau kutukan bukan leluhur sih kutukan seseorang terhadap satu orang yang membuat dia menjadi sosok kuyang yang dikenal di kalangan masyarakat Thailand nah namanya tuh P. Kraswe ciri-cirinya sama mukanya tuh cantik seorang putri cantik memiliki postur muka yang sangat cantik tapi sekali lagi dengan gigi yang tajam-tajam dan internal organ yang berterbangan bersama dengan kepalanya kayak gitu nah warga Thailand ini sebenarnya juga memiliki mitos entah mitos entah pokoknya semacam restriction pokoknya kayak mereka itu gak boleh mungkin di daerah tertentu kali ya yang masih percaya atau hal-hal ini mereka itu gak boleh membiarkan pakaian mereka yang sedang mereka jemur di luar rumah itu tidak diangkat dari jangka waktu sore ke malam jadi malam hari itu benar-benar pakaian udah harus diangkat semua dari luar rumah karena kemungkinan baju yang nanti kalian lupa angkat itu akan dipergunakan oleh si P. Kraswe ini untuk mengelap mulut dia yang bersimbah darah itu dan akan mencacar-cacarkannya gitu jadi kan membuat kengerian gitu kan kayak gitu kan mendingan dimasukin aja bajunya menurut logika mereka menurut cerita-cerita mereka kayak gitu dan bekas darah-darahnya ini nanti akan berceceran di daerah rumah mereka gitu karena kalau misalnya bayangin aja makan manusia gitu kan pasti darahnya itu lumayan banyak dan mengerikan kayak gitu nah sekarang oh iya Koyang atau P. Kraswe ini juga dia sama menyembunyikan leher ke bawahnya itu dikesembunyikan jadi dia sebenarnya itu kan seperti yang gue bilang tadi kalau siang dia hidup seperti manusia biasa jadi mereka memiliki badan entah badannya itu diambil dari mana pokoknya mereka memiliki badan utuh dari leher ke bawahnya itu ada tapi disembunyikan di satu tempat tersembunyi jadi pokoknya jangan sampai ketahuan siapapun terutama manusia kalau manusia tahu manusia tahu itu bisa berbahaya bagi diri si P. Kraswe ini karena bisa entah dia menghilang musnah hancur segala macam kepanasan atau gimana pokoknya gak boleh diketahui siapapun jadi disembunyiin di satu tempat sembunyi biasanya tuh gambarannya itu ada di sela-sela semak-semak di hutan itu mungkin dikuburkan atau apa pokoknya jangan sampai ketahuan baru mereka pergi menjelajah nih mencari dan nanti setelah misalnya udah mau menjelang pagi subuh gitu misalnya mereka kembali ke badan mereka dan mereka beraktifitas seperti biasa kayak gitu nah sekarang gue bakal ceritain sejarahnya ya sejarah si P. Kraswe ini jadi zaman dulu di kerajaan Kampoja itu ada namanya budaya Angkorian Kmer jadi ada satu putri Kmer itu ditakdirkan menikahi seorang pangeran bangsawan dari Siam jadi waktu itu Kmer ini mungkin berperang segala macam kalah sama si bangsa Siam ini jadi dia ditakdirkan untuk menikahi si bangsawan Siam ini namun si putri ini tuh sebenarnya sedang jatuh cinta terhadap seorang rakyat biasa di daerah mereka jadi dia tuh jatuh cinta sama orang yang lebih rendah hati segala macam pokoknya yang lebih jerajatnya lebih rendah dibandingkan keluarga kerajaan dan hal itulah yang membuat pangeran ini marah ketahuan kan jadi dia memerintahkan pasukannya untuk menarik dua orang itu dan memberi hukuman dengan cara dibakar hidup-hidup nah sebelum ketangkep nih si wanita ini dia itu sempat mengunjungi seorang penyihir entah orang pintar lah istilahnya gimana dan dia datengin minta dikasih mantra supaya badannya itu tidak kebal terhadap api maksudnya kebal terhadap api jadi kalaupun dibakar tidak akan terbakar gitu loh nah sebenarnya bisa ada mantra nya yang didapatkan dari si orang pintar ini tapi itu memerlukan proses jadi beberapa waktu harus mungkin berprogres gitu segini 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 makin baru full gitu loh nah sedangkan waktu mantra nya ini udah dimasukin ke badannya si putri ini itu baru setengah atau sebagian yang masuk mantra nya jadi setengahnya lagi ini belum masuk ke badannya si putri ini jadi dia udah keburu dibakar dan kebetulan yang terbakar yang jadi ada sebagian yang terbakar sebagian yang tidak nah yang tidak terbakar itu lah yang kayak kepala ke atas sama tubuhnya maksudnya internal organ jadi badan bawahnya itu hancur terbakar dan bersisa bagian-bagian yang menyerupai kuyang yang seperti yang kita tahu itu P P Crosway yang kita tahu itu gitu dan dia juga plus dikutuk untuk selalu lapar jadi dia dikutuk juga sama si pangkiran ini untuk selalu lapar bahkan saat meninggal pun dikutuk untuk selalu lapar jadi setan yang kelaparan gitu makanya disana itu si P Crosway ini kalau malem-malem bergentayangan itu dia mencari makan jadi bedanya itu disini bisa kelihatan ya ini tuh merupakan hukuman kayak gitu tapi bukan bertujuan untuk kayak yang di versi Indonesia yaitu menambah ilmu segala macem bukan tapi lebih ke arah karena kutukan segala macem dan makannya sebenarnya tujuan mereka sama mencari darah darah bayi-bayi atau rahim atau ari-ari ibu melahirkan gitu ya jadian ibu melahirkan tapi kadang-kadang si P Crosway ini juga memakan makanan sorry memakan peliharaan warga seperti kerbau ayam sapi dan lain-lain karena saking laparnya gitu mungkin kalau yang paling tinggi derajatnya itu bisa dapet manusia atau bayi kalau gak dapet mereka masuk ke hewan gitu dan kalau gak dapet juga hewan ini mereka bisa makan kotoran hewannya itu sendiri saking dikutuknya kelaparan banget jadi mereka apapun mereka makan termasuk kotoran hewan pun mereka makan gitu dan pada siang hari sama dia hidup sebagai wanita biasa memakai tubuh yang memang mungkin sudah dia dapatkan dari mana entah dari mana entah membunuh segala macam pokoknya badan ini disimpan di suatu tempat yang tersembunyi juga dan dia harus menyatu dengan tubuhnya sebelum matahari terbit sama sih kalau proses itunya sama dan cara membunuhnya cara membunuhnya ini yang paling krusial adalah kalau misalkan manusia bisa menemukan badan kebawahnya tadi yang gue bilang jadi kalau misalnya manusia atau misalnya sekumpulan desa gitu sedang diserang sama pikra suai ini nah mereka itu pasti berusaha untuk mencari atau menangkalnya itu gak cuma mereka menaruh sesuatu di rumahnya tapi juga mencari badan dari si pikra suai ini jadi ketika malam tiba saat badannya terlepas itu mereka keliling cari badannya si pikra suai ini kalau mereka bisa menemukannya dan menggantikannya dengan satu yang lain atau bahkan membakarnya itu bakal memusnahkan si pikra suai ini jadi dia bisa hancur dengan cara seperti itu dan ada cara yang kedua yaitu kalau misalnya si pikra suai ini lagi gentayangan gitu menemui warga dibunuh dengan cara di hancurkan ususnya jadi ususnya ini dipakein benda tajam kayak gimana caranya supaya ususnya ini kepotong nah itu salah satu cara untuk memusnahkan si pikra suai ini oke segitu aja sebenarnya sih dari cerita-cerita kuyang ini terserah ini keputusan kalian untuk percaya apa enggak gue memberikan informasi dan keunikan sejarah-sejarah dari pikra suai atau kuyang ini kalau kalian mau nonton filmnya juga ada itu bener-bener udah di filmin dan banyak banget juga yang nonton kalau trailernya itu juga banyak banget yang nonton udah dan kalau kalian nanti mungkin nonton pasti ada kesamaan jalan cerita juga kayak gini cuman mungkin ditambahin unsur-unsur romans sih sehingga kalau yang di Thailand segitu aja video dari gue semoga kalian terhibur semoga kalau misalnya kalian suka kalian bisa like komen subscribe dan bisa share juga dan sekian aja dari gue see you guys in the next video bye